Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di pelatihan di Workspace for Education. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita bisa bertemu dalam sesi pelatihan ini tanpa berlama-lama. Mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bu, jadi Bapak Ibu sekalian selamat datang. Terima kasih yang sudah berkenan untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama tiga hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 3 September, secara in on training, jadi kita menggunakan Google Meet dan juga menggunakan Classroom, di mana pelatihan ini dapat terselenggara oleh adanya kerjasama dari tim Revo Indonesia, selaku partner resmi dari Google for Education, dan juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga kerjasama dari Ikatan Guru Indonesia Cabang Kota Bogor. Nah, sebelum kita mulai pelatihan pada siang hari ini, mungkin kita mulakan dulu dengan membaca doa, yang akan dikimpin oleh Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, cek suara saya. Ada Ibu? Iya, masuk, Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kuji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu, karena atas limpan rahmatmu pada siang ini, kami dapat berkumpul dalam acara pembukaan pelatihan pemanfaatan akunbelajar.id dengan menggunakan Google Workspace. Semoga pelatihan yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridomu, Ya Allah. Ya Allah, yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan berikanlah kami kemudahan dalam pemahaman selama mengikuti pelatihan ini, Ya Allah. Janganlah engkau kalpalingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, yang maha perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti pelatihan ini. Serta bimbinglah kami terjalannya engkau, Ridhoi. Allahumma bika asbahna, wa bika amsaina, wa bina nahya, wa bika na'amud, wa ilaikan nusul. Rabbana atina fit dunia hassanah, wa fil ahirat hassanah, wa khina azabamu. Wa alhamdulillah, wa rabbil alami, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli yang sudah membuka acara pelatihan pada siang hari ini. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu ya, Bu. Bapak-Ibu sekalian nih saya lihat dari Sabang sampai Merau, maksudnya dari satu Indonesia. Ada yang dari Padang, ada yang dari mana aja nih? Ada yang dari Jawa Taman, ada yang dari Bogor, ada yang dari Batang, Bawang Riau, banyak banget. Ini sangat, kami sangat berterima kasih atas antusias Bapak-Ibu sekalian. Semoga pelatihan pada hari ini, besok dan besoknya lagi yang akan kita selenggarakan selama tiga hari dapat memberikan manfaat untuk Bapak-Ibu sekalian dan juga menambah ilmu bagi kami. Intinya kita saling belajar bersama ya, Bu, Pak. Tidak ada yang lebih tahu atau tidak ada yang paling tahu, tapi kita saling berbagi ilmu saja. Nah, mungkin ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Dari tadi ngomong terus tapi nggak kenalan. Baik, Bapak-Ibu perkenalkan. Nama saya Hesti Radian. Saya dari SMK Smak Bogor, guru juga. Mungkin di sini banyak Bapak-Ibu sekalian yang juga guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah dan banyak yang berkecimpung di dunia pendidikan. Karena memang pelatihan pada siang hari ini, pelatihan yang akan kita ikuti itu sangat cocok untuk para tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Jadi, nggak rugi nih Bapak-Ibu guru, Bapak-Ibu semua sudah mendaftar, apalagi acaranya gratis karena ini kerjasama dari banyak pihak. Kemudian kita harapkan nggak ada yang sia-sia gitu ya. Nah, balik lagi tadi, tak kenal maka tak aruh. Makanya kita kenalan dulu. Tadi saya sudah perkenalan, saya dari SMK Smak Bogor, domisili di kota Bogor juga. Nah, kita akan lanjutkan ke sesi perkenalan dengan trainer yang lain. Karena mungkin pada saat Bapak-Ibu mendaftar itu ada banyak trainer dan juga karena antusias para peserta yang sangat tinggi. Jadi, kami membagi jadi beberapa kelas. Jadi, mungkin Bapak-Ibu sudah menerima email dari masing-masing trainernya. Karena kita akan bagi-bagi jadi beberapa kelas gitu ya. Nah, kita kenalan dulu ada trainer dari kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas B. Nah, di sini ada yang, di sini ada Bu Yuli Hartati dan juga saya, Bu Hesti. Ini kami dari trainer kelas B. Mungkin Bu Yuli perkenalan secara singkat, Bu, silakan. Terima kasih banyak, Bu Hesti. Saya sendiri, Bu Yuli Hartati ya. Yuli Hartati di Biasa Kehidupan Sareri, mengajar di SMK Negeri 1 Bogor. Mudah-mudahan nanti di pelatihan ini kita sharing apa ya, supaya bisa bareng-bareng untuk bisa lebih baik lagi nanti. Cukup ya, Bu Hesti ya? Ya, sebenarnya ada. Baik, terima kasih, Bu Yuli. Sebenarnya ada trainer yang lain, ada Bu Meti, kemudian trainer kelas A itu ada Bu Meti dan Pak Raden, kemudian ada trainer kelas B, ada Bu Nur Mahyun dan Bu Wiwit, trainer kelas C, Bu Rosita dan Pak Tuh Bagus. Nah, sekarang sudah bergabung dengan kita, ini ada Bu Meti dan Pak Raden, selaku trainer dari kelas A. Perkenalan dulu mungkin Bapak-Ibu, ini sudah ganteng dan sudah cantik, sudah siap untuk mentrainer para peserta sekalian pada siang hari ini. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang Bapak-Ibu semua. Perkenalkan nama saya Meti Sabarini. Saya sehari-hari bertugas di SMK Smart Forward, seperti juga Bu Hesti, dan untuk pelatihan kayak Eli ini, saya bersama Pak Raden mengampu atau akan menampingi Bapak-Ibu di kelas A. Semoga lagi, Bu Meti. Ya, terima kasih, Bu Meti. Silakan, Pak Raden. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang semua Bapak dan Ibu. Ini seluruh Indonesia ya, kayaknya Bu Meti. Alhamdulillah, perkenalkan saya Raden Setiawan. Sehari-hari kebetulan saya mengajar di Kota Bogor, di SMP Negeri 20. Mari kita sama-sama belajar di kegiatan hari ini. Jadi, terutama dengan trainer-trainer sesuai dengan kelasnya. Saya di kelas A dengan Bu Meti dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Terima kasih, Bapak-Ibu. Selamat bergabung. Ya, baik. Terima kasih, Bu Meti dan Pak Raden. Itu tadi sekilas perkenalan dari trainer kelas A ya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang sudah bergabung di kelas A. Nanti, trainer-nya Bapak yang ganteng tadi dan Ibu yang cantik tadi. Oke. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan trainer kelas B. Ada Bu Nurmahim dan Bu Wiwit. Sepertinya akan segera join. Oke. Nah, Ibu-ibu cantik ini akan membersamai Bapak-Ibu sekalian yang telah bergabung di kelas B. Silakan, Bu Wiwit. Perkenalan secara singkat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu. Perkenalkan, nama saya Widianti. Biasa dipanggil Wiwit. Saya akan mendampingi untuk belajar di kelas B. Saya nanti akan bersama Bu Nurmahim. Sepertinya Bu Nurmahim belum masuk sini. Jadi, tak apa-apa. Nanti kita tunggu saja. Beliau masuk ke dalam sini ya. Salam kenal, Bapak-Ibu semua ya. Selamat belajar. Ya, baik. Terima kasih, Bu Wiwit, atas perkenalannya. Nah, semoga tambah semangat ya, Bapak-Ibu. Ini trainer muda-muda yang, insya Allah, sebenarnya kita belajar tidak mengenal usia. Tapi, justru makin tambah usia, makin tambah semangatnya harus ya. Baik, selanjutnya kita perkenalan ke trainer kelas C. Di sini ada Bapak Ganteng dan Ibu Cantik, Pak Tuh Bagus dan Ibu Rita Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, Ibu-ibu dan Bapak-Bapak yang buruh yang hebat ya. Oke. Mungkin terima kasih nih, Bu Hesti. untuk mempersilahkan saya memperkenalkan diri, ya. Saya di trainer di kelas C dengan Rita Rosita dari SMK Negeri Tiga Bogor. Saya kira cukup, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Rosita. Kemudian Pak Tuh Bagus. Pak Bagus. Sepertinya suaranya ya, suaranya masih dimut. Oke, maaf. Perkenalkan, nama saya Tuh Bagus Singgi. Bapak-Ibu, bisa memanggil saya Pak Bagus. Saya guru di SMK Semak Bogor. Dan di sini merupakan trainer kelas C. Mungkin Bapak-Ibu guru yang masuk di kelas C akan ditrenik oleh saya dengan Bu Rita Rosita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagus, juga Bu Rosita. Nah, sekarang telah hadir nih Bu Nur Mahyun. Selaku trainer dari kelas B. Silakan, Bu, perkenalan dulu menyapa Bapak-Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih, Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat Bapak-Ibu semua. Selamat bergabung bersama kami di pelatihan ini. Nanti kita akan sama-sama sharing pengetahuan. Mungkin karena lebih dulu saja kami daftar gitu ya. Nanti Bapak-Ibu juga saya yakin akan lebih spesial dari kami. Saya Nur Mahyun dari SMA Negeri 4 Kota Bogor. Selamat bergabung Bapak-Ibu. Terima kasih Bu Esti dan semuanya. Ya, terima kasih Bu Nur Mahyun. Kemudian tadi untuk kelas D sudah perkenalan ya. Ada saya dan juga Bu Yuli tadi di depan yang memimpin doa. Nah, salam kenal semuanya Bapak-Ibu sekalian. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan para peserta satu persatu karena sangat banyak. Dan kurang lebih seperti itu perkenalan dari kami selaku tim trainer untuk Google Workspace for Education dari Kota Bogor. Dan mungkin tanpa berlambang lama kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya ya Bapak-Ibu. Jadi, kita akan untuk sesi sekarang yaitu pembukaan melalui live streaming YouTube yang bisa diakses oleh para peserta baik dari kelas A, B, C maupun kelas D. Kemudian kita akan lanjutkan ke pengenalan tentang akun Belajar ID. Nah, kemarin Bapak-Ibu semua sudah mendaftar. Beberapa sudah menggunakan akun Belajar ID ya. Cuman memang ada banyak yang belum menggunakan akun Belajar ID. Dan mungkin timbul pertanyaan besar, apa sih akun Belajar ID ini? Nah, kita akan belajar bersama-sama bersama Bu Meti, selaku leader dari tim trainer untuk Google Workspace for Education Kota Bogor. Ya, kepada Bu Meti. Bu Meti ini salah satu Google Certified Educator. Jadi, educator yang sudah tersertifikasi Google ya Bu. Jadi, sudah expert. Bapak-Ibu sangat beruntung bisa berkesempatan bertemu dengan Bu Meti. Meskipun sekarang masih pandemi dan kita hanya di dunia maya saja. Tapi semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung. Baik, tanpa berlama-lama kepada Bu Meti, dipersilakan untuk sesi sosialisasi dengan akun pembelajaran Belajar ID. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, hari ini kita akan berbicara atau berbincang mengenai belajar di mana saja dengan akun pembelajaran yang memang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan untuk level pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Nah, apa sih sebetulnya akun pembelajaran ini? Sebelumnya saya akan kenalkan dulu yang, apa namanya, partner, Google Partner untuk kerjasama ini adalah Revo. Di mana Revo adalah suatu kumpulan antifidunya yang mereka mempunyai lisensi untuk memberikan pengembangan diri bagi guru-guru terkait dengan aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang ada di Google for Education. Jadi, mereka adalah recommended coaching partner. Lalu, mereka juga bisa memberikan professional development kepada pihak sekolah atau pihak institusi yang membutuhkan. Seperti itu, mereka adalah Google Workspace for Education Partner yang resmi di Indonesia dan juga menyediakan Chrome Enterprise Partner. Oke, masuk ke akun pembelajaran. Akun pembelajaran itu akun elektronik ya, Bapak-Ibu. Dan Bapak-Ibu mungkin mengenalnya seperti akun Google. Memang benar sekali itu adalah akun Google yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat digunakan oleh seluruh kesadidik pendidik juga tentang pendidikan untuk mengakses berbagai layanan pembelajaran yang ada di Google Workspace for Education. Dasarnya ada apa saja? Ada peraturan Sekretaris Jenderal di nomor 18 tahun 2020. Lalu, ada juga surat edaran yang telah dikembangkan baik ke tingkat profil ini maupun sampai ke tingkat dinas pendidikan. Nah, kalau Bapak-Ibu nanti masuk ke laman Belajar ID, Bapak-Ibu bisa lihat tutorial-tutorial bagaimana mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran. Tujuan pembuatan akun Belajar ini sendiri seperti apa? Pertama, karena kita dituntut untuk berubah dengan kondisi pandemi yang ada saat ini, maka akun pembelajaran bertujuan untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah pada masa pandemi. Dan, tidak dipungkiri bahwa apakah setelah ini maka akun ini tidak akan digunakan lagi? Tidak, Bapak-Ibu. Karena bagaimanapun juga dunia kita sudah berubah, dunia anak-anak kita sudah berubah, jadi kita harus juga menyiapkan mereka untuk bisa belajar dengan menerapkan teknologi. Dan sinilah, katanya akun pembelajaran ini akan tetap digunakan oleh kita sebagai pendidik. Oke, di sini saatnya yang mendapatkan akun pembelajaran itu siapa saja? Terserta didik dari kelas 5 sampai ke kelas 12, baik itu dari sekolah formal, sekolah negeri, sekolah swasta, juga sekolah mereka-mereka yang masuk ke dalam program paket, baik paket A, paket B, maupun paket C. Nah, kalau untuk SLB, itu juga diberikan dari kelas 5 sampai kelas 12. Itu untuk peserta didik. Bagaimana dengan untuk pendidiknya, setiap pendidik yang terdaftar nasional atau DAPODI itu akan memiliki akun juga terdaftar kependidikannya, yaitu kepala sekolah dan operator. Nah, mengapa dibuat dalam bentuk akun Google? Karena Google memiliki aplikasi dalam bentuk Google Workspace for Education. Dan sana banyak sekali aplikasi-aplikasi yang siap pakai yang mendapatkan kita untuk mengadakan pelajaran jarak jauh. Mungkin Bapak Ibu, juga banyak saya tahu yang sudah menggunakan dan di antaranya mungkin masih bukan akun Google pribadi. Nah, di sini kita apa saja sih perbedaannya yang menggunakan akun pribadi dengan akun Google Workspace for Education. Ini tidak dipungut ya, ya. Lalu, semua aplikasi yang sudah terintegrasi di dalamnya pun bebas kita gunakan. karena sistem Google yang sudah dikenal mapan, jadi untuk mengelola jutaan akun itu dia bisa lakukan dengan mudah dan tanpa adanya kesulitan atau hambatan misalnya. servernya jadi tidak kuat atau hal-hal semacam itu. Oke. Selain mengakses aplikasi yang disediakan oleh Google, seperti Google Classroom, Google Docs, Google Slides, itu yang banyak kita sudah ketahui ya, akun ini juga bisa mengakses berbagai aplikasi di luar ekosistem Google. Misalnya, Bapak Ibu mungkin kenal Canva, dan Canva itu ada edisi for education-nya. Dengan menggunakan akun Google Workspace Education, Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan atau mendaftar aplikasi Canva for Education atau ada juga misalnya Khan Academy atau yang sekarang ada Nearford. Jadi, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa langsung terintegrasikan ke dalam akun pembelajaran ini. Keamanannya. Keamanannya itu sangat penting ya, Bapak Ibu, dan ini sudah diatur dalam peraturan undang-undangan. Sehingga Bapak Ibu bisa meyakinkan bahwa akun ini, kerasian datanya, keamanan datanya itu insya Allah aman. Nah, cara mengaksesnya, beberapa saya mendapat pertanyaan, bagaimana cara mengaksesnya? Yang pertama harus mengakses adalah operator satuan pendidikan atau operator diminta atau harus masuk ke laman situs ini, cd.data.camdiput.go.id, dan di sana operator bisa mengunduh akun yang nantinya tampilannya adalah atau filenya berupa CSV. Di dalam CSV tersebut sudah berisi data guru, data siswa yang berhak menggunakan akun pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, nanti operator membagikan akun-akun ini ke pihak-pihak yang berhak, dan setelah itu mengguna, mengaktifkan, dan mulai bisa menggunakan fitur-fitur yang ada. Oke, jenis aplikasi apa saja yang bisa diakses? Ada email, ada Gmail, ada tempat penyimpanan atau cloud storage-nya dalam bentuk Google Drive, ada pengelolaan administrasi pembelajaran, kita bisa menggunakan Google Sheet, ada juga data studio pun ada, ada berbagai fitur pengelolaan administrasi sudah disediakan di sana. Penjadwalan bisa kita lakukan menggunakan kalender.google.com, lalu pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, ini yang sangat mudah kita lakukan bila kita masuk dengan akun pembelajaran, lalu mengajak siswa kita belajar dengan learning management system yang ada di Google Workspace for Education yang namanya Classroom. Nah, selain itu rumah belajar Kemdikbud pun terintegrasi di dalamnya sehingga Bapak-Ibu bisa masuk ke dalam rumah belajar dengan menggunakan akun belajar ID Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu masuk ke laman belajar ID, nanti di sana Bapak-Ibu akan bisa melihat daftar lengkap aplikasi-aplikasi yang bisa menyambung atau terintegrasi menggunakan single sign-on akun pembelajaran ini. Oke, ini mengapa kita harus repot-repot atau mengapa kita perlu repot-repot menggunakan akun pembelajaran? Sebetulnya bukan karena repotnya Bapak-Ibu. Kalau saya menggunakan akun ini karena kelebihan yang ditawarkan oleh mereka, di mana kalau menggunakan akun pribadi, saya berkomunikasi dengan anak didik, siswa-siswa misalnya menggunakan Google Meet, itu saya tidak akan mendapatkan rekamannya. Kalau misalnya saya menggunakan aplikasi yang di luar, itu biasanya ada batasan jumlah siswa yang bisa masuk ataupun batasan waktu yang bisa digunakan. Nah, kalau ini, kalau menggunakan akun pembelajaran, itu gratis Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu bisa mengundang 100 siswa dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Dan sesi meeting tersebut rekamannya secara otomatis langsung masuk ke Google Drive Bapak-Ibu. Itu salah satu kemudahan yang saya rasa saya dapatkan. Selain itu, materi dan informasi dari Kemendikbud nantinya akan dikirimkan melalui post elektronik atau email akun pembelajaran. Akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud seperti sekarang sudah terintegrasikan dengan SIMPKB. Bisa juga Bapak-Ibu single sign on menggunakan akun pembelajaran ke rumah belajar. Di sini disebutkan akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik, ke pendidik, dan tenaga kependidikan. Dia sudah siap pakai sehingga akan mudah sekali kita menggunakannya dan langsung bisa merasakan manfaatnya. Oke, ini contoh aplikasi yang dapat diakses oleh akun pembelajaran. Selain rumah belajar, Google Slides Docs yang memang bagian dari fitur Google Workspace. Bisa juga terintegrasi ke Zoom, ke Zenius, ya, Bapak-Ibu. Ke Khan Academy di sini banyak sekali latihan-latihan yang bisa Bapak-Ibu berikan ke siswa. Ada Bahasa, Pahamify, Coursera. Coursera adalah tempat belajar juga, tempat course yang menyediakan banyak pelatihan. Yang pelatihan itu disupply atau diampu oleh baik dari universitas yang sudah mapan maupun dari institusi-institusi pendidikan seperti Google juga ada di sana. Apa namanya? Ya, banyak sekali di sana. Ini hanya sebagian kecil Bapak-Ibu. Masih ada tambahan-tambahannya yang bisa Bapak-Ibu lihat di situs belajar ID. Oke, ini sambutan dari Steven untuk Google Master Trainer. Nah, Steven ini adalah lead coach di Revo. Ini mungkin Bapak-Ibu bisa melihat ini nanti di YouTube, karena ini juga ada di YouTube. Kita akan skip dulu di sini, ya. Halo, Bapak-Ibu semua. Nah, sebetulnya kenapa sih kita gunakan akun pembelajaran? Oke, mungkin Bapak-Ibu sudah sering sekali merasakan atau mungkin pernah merasakan salah satu masalah yang ada di layar kaca Bapak-Ibu. Di mana, aduh ternyata hadisnya sudah penuh. Sehingga untuk mengakses atau untuk bekerja itu kayaknya enggak bisa diajak kompromi lambat sekali. Atau Bapak-Ibu pernah mengalami data hilang karena ada kedatangan virus atau karena justru perangkatnya yang rusak. Entah itu laptopnya yang rusak. Sehingga, wah itu biasanya kalau misalnya sudah terjadi kalang kabut kita karena data-data yang kita butuhkan itu ada di dalamnya. Nah, jadi apa sih yang sebetulnya dibutuhkan Bapak-Ibu dan anak-anak siswa sebetulnya? Data yang bisa diakses dengan kaspasitas tanpa batas. Ini adalah satu-satu yang diberikan oleh akun pembelajaran. Juga data yang bebas virus dan bisa cepat diakses. Ya, dan data dengan singkat keamanan yang tinggi bisa diakses secara real time di banyak perangkat Bapak-Ibu. Baik itu di handphone maupun di komputer atau di mana saja. Nah, mengajar dengan akun pembelajaran memberikan ibu kebebasan-kebebasan tersebut. Ada penyimpanan tanpa batas di Drive, ada video call yang bisa direkam di Meet, ada juga bisa berinteraksi dengan siswa layaknya kita berada dalam kelas dengan menggunakan papan tulis digital atau Google Chrome. Nah, untuk mengelola kelas kita, sudah ada disediakan kelas online di Google Classroom. Oke, ini juga ada banyak lagi. Bapak-Ibu bisa mengetik tanpa harus mengetik. Loh, kok bisa ya? Ya, ini adalah salah satu cara bagaimana Bapak-Ibu bisa menyiapkan pembelajaran dengan cepat. Karena tanpa harus mengetik, hanya dengan berbicara. Apa yang Bapak-Ibu sampaikan, katakan, itu sudah langsung otomatis berubah menjadi teks yang terketik di Docs. Itu bisa ada tersedia fiturnya. Juga untuk melakukan analisis nilai, kita ada yang namanya Google Sheet. Untuk presentasi, nah saya sedang melakukan presentasi di sini menggunakan Google Slides. Sedangkan kalau misalnya kita mau bikin quiz atau ujian online, bisa dengan mudah menggunakan Google Forms. Oke, nah mungkin kalau di perkotaan, kemungkinan besar. Kemungkinan besar siswa-siswanya memang sudah punya perangkat pembelajaran masing-masing. Tapi ada juga siswa yang, apa namanya, handphone atau perangkatnya itu bukan miliknya sendiri. Nah, biasanya itu menjadi kendala ketika kita ingin berhubungan dengan mereka. Nah, kalau kita menggunakan akun pembelajaran, dengan login ke akun pembelajaran, kita sudah secara otomatis bisa berkomunikasi dengan mereka karena adanya fitur Google Chat. Nah, itu salah satu yang sangat bermanfaat juga. Ada juga pesan elektronik di Gmail untuk mengatur pembelajaran, untuk mengingatkan siswa. kita bisa gunakan Google Calendar dan untuk bisa berkomunikasi atau menyebarkan informasi dengan cepat ke wali murid, itu kita sangat bisa menggunakan Google Sites. Karena Google Sites juga sangat mudah dipelajari, bisa dalam, sehingga kita tidak dibebani untuk harus belajar bagaimana menggunakannya secara detail, misalnya dengan pemrograman atau lainnya. bisa dengan mudah membuat website tanpa harus belajar terlalu banyak. Oke, dulunya namanya adalah Google Suit for Education. Jadi, kalau Bapak Ibu dulu pernah menggunakan Google Suit for Education, sekarang namanya sudah berubah, brand namenya berubah menjadi Google Workspace for Education. Nah, di seluruh dunia lebih dari 170 juta yang sudah menggunakan dan kelebihannya adalah karena banyaknya pengguna yang ada, jadi kita bisa melihat bahwa perkembangan Google Workspace ini mengikuti kebutuhan usernya. saking banyaknya user, mereka terus mengembangkan ini sehingga kebutuhan-kebutuhan kita sebagai siswa atau sebagai pendidik dan kebutuhan-kebutuhan siswa kita juga selalu akan, selalu ada edisi tambahan yang akan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia pendidikan. Oke, ini ada quote nih ya, teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Itu quote dari George Kuros, penulis buku Innovative Mindset. Oke, Bapak-Ibu sebetulnya sangat bisa belajar dan biasanya kalau misalnya sangat banyak aplikasi atau fitur yang dihadapkan ke kita, kita jadi bingung, saya mau pakai yang mana nih? Nah, di sini Bapak-Ibu bisa simpan link ini ya Bapak-Ibu ya, bitlink, garis miring cara pakai akun belajar, di situ ada banyak sekali tutorial untuk bagaimana menggunakan akun pembelajaran ini. Dan Bapak-Ibu bisa mempelajarinya di saat Bapak-Ibu senggam, karena tentunya yang namanya guru kita tidak hanya sibuk dengan belajar, tapi kita sibuk dengan menyiapkan pembelajaran siswa, juga mendampingi siswa belajar, belum lagi nanti anak kita sendiri bagi Bapak-Ibu yang masih punya anak kecil yang harus belajar di rumah. Jadi, dengan adanya tutorial ini, dengan adanya HyperDocs ini, Bapak-Ibu bisa belajar kapanpun Bapak-Ibu ada waktu untuk melakukan hal itu. Oke, apa perbedaan DrivePress di akun pribadi, di Gmail Bapak-Ibu pribadi dengan di Gmail Belajar ID? Nah, di sini Bapak-Ibu kalau di akun pribadi itu tidak akan bisa menemukan Drive bersama atau shared Drive, tapi itu ada di Belajar ID. Dampaknya ketika seluruh sekolah Bapak-Ibu menggunakan hal itu, menggunakan Belajar ID, Bapak-Ibu akan bisa menggunakannya untuk misalnya nih, di sekolah Bapak-Ibu ada divisi curriculum. Nah, kita bisa membuat Drive bersama yang bisa diakses oleh setiap anggota personil curriculum. Bagi kepala sekolah, ini pun akan memudahkan karena kepala sekolah bisa punya langsung akses terhadap Drive bersama tanpa harus meminta data ini ada di mana dan memberikan pekerjaan lebih ke teman-teman pendidiknya. Jadi, ketika itu sudah kita manfaatkan secara baik, data bisa diakses oleh yang berkepentingan dengan cepat. Nah, apa perbedaannya Google Meet di akun Gmail dengan Belajar ID? Di akun Gmail itu tidak ada fitur raise hand atau angkat tangan. Dan akun Gmail pribadi tidak bisa merekam. Berbeda dengan akun Belajar ID. Ada fitur angkat tangan, bisa merekam. Ada fitur jam board, merekamnya pun tidak ada batasan. Kalau yang pribadi hanya terbatas 60 menit, kalau di sini tidak ada batasan. Nah, yang terbaru lagi Bapak-Ibu akan ada fitur breakout room di Google Meet. Jadi, tanpa harus meroboh kocek untuk bisa tatap muka dengan siswa menggunakan breakout room, ini nanti akan disediakan di Google Meet. Apalagi, ketika kita menggunakan Google Classroom, untuk di akun pribadi, itu tidak ada akses Google Meet kelas. Tidak ada. Jadi, hanya ada kode kelas yang bisa disampaikan ke segitu. Tapi di Belajar ID, ada langsung Google Meet kelas. Jadi, setiap classroom itu bisa mengenerate atau bisa memiliki ruang Google Meet-nya sendiri. Ada lagi kapasitas Google Classroom-nya. Kalau di akun pribadi, maksimum 20 guru dan 250 siswa. Tidak ada fitur undang wali. Sedangkan kalau di Belajar ID, itu bisa mengundang sampai 1.000 siswa. Dan fitur yang sangat menarik itu adalah undang wali. Di mana kita bisa melibatkan wali murid dengan mudah ketika misalnya ada siswa yang tiba-tiba kok tugas-tugasnya banyak yang tidak diselesaikan gitu. Dengan klik undang wali, kita bisa mengirim laporan hasil pekerjaan siswa yang sudah memang direkat oleh Google Classroom. Mengudahkannya kan ya Bapak-Ibu ya. Mengudahkan kita sebagai guru. Nah, untuk penugasan atau classwork di Google Classroom. Kalau di akun pribadi, itu tidak bisa mengimport nilai langsung dari Google Form. Akibatnya apa? Bapak-Ibu akan harus mengambil secara manual nilai dari Google Form, masukkan ke dalam Classroom atau dimasukkan ke dalam Excel. Berbeda halnya di akun Belajar ID. Karena secara otomatis kita akan bisa mengimport atau mengambil nilai yang sudah terekam di Google Form langsung masuk ke Google Classroom. Di sini juga ada, kalau Bapak-Ibu menggunakan Chromebook, ketika ulangan itu bisa ada mode terkunci di mana siswa tidak akan bisa membuka tab lain, jadi dia dikunci hanya di halaman itu sampai dia selesai mengejarkan ujian atau quiznya. Ada juga cek originalitas. Nah, ini di akun pribadi tidak ada. Di akun Belajar ID ini sudah ada dan sangat memudahkan kita, terutama guru-guru bahasa ya, untuk mengajarkan siswa menghindari pelagian. Ya, karena dengan cek originalitas dalam, dengan kemudahan, apa, memecah tombol, Bapak-Ibu bisa melihat tingkat kemiripan sebuah tugas yang di-submit oleh siswa. Oke, bagaimana cara aktifasinya? Nah, ketika Bapak-Ibu sudah mendapatkan email atau akun Belajar ID, dengan Bapak-Ibu tinggal masuk ke gmail.com atau di google.com, lalu memasukkan akun Belajar ID yang sudah diberikan oleh operator sekolah. Lalu, masukkan pula passwordnya dan nanti akan ada tombol untuk menerima terms of service sama privacy policy. Jadi, ketentuan penggunaannya. Klik ketentuan penggunaan itu, lalu Bapak-Ibu akan diminta untuk mengganti password. Dan berarti akun Belajar ID siap digunakan. Oke, kalau Bapak-Ibu sudah mau biasa menggunakan akun pribadi, bagaimana pindah ke Belajar ID? Nah, itu bisa Bapak-Ibu. Bisa dengan mudah masuk dulu ke akun pribadi, lalu di-download di zip folder-folder yang Bapak-Ibu akan pindahkan ke akun pembelajaran. Nah, ini nanti akan ada juga tutorial lebih lengkapnya di link yang tadi sudah diberikan. Jadi, Bapak-Ibu bisa melihat lagi dan bisa mengikuti langkah demi langkahnya dengan lebih mudah. Oke, ini untuk operator satuan pendidikan. Oke, nah yang akan kita lakukan selama tiga hari ini apa Bapak-Ibu? Oke, setelah sosialisasi ini, Bapak-Ibu akan masuk ke kelas bersama trainer masing-masing. Dan di hari pertama, materinya adalah mengelola data di Google Drive. Lalu, materi yang kedua adalah berkolaborasi di Google Docs dan Google Slides. Di hari kedua, kita akan masuk ke materi bagaimana sih cara membuat kelas yang interaktif, bagaimana caranya mengelola kelas di Google Classroom. Lalu, materi yang kedua adalah membuat quiz di Google Form dan menganalisa hasilnya di Google Sheet. Materi ketiga, untuk memudahkan pembelajaran, biasanya tetap diperlukan adanya tetap muka. Nah, karena tetap muka itu tidak bisa kita lakukan secara langsung, kita gunakan video call di Google Meet. Dan bagaimana memudahkan penjadwalannya di kalender, itu nanti akan kita bahas di hari ketiga. Lalu, biasanya untuk mengajar, anak-anak itu lebih tertarik bila pembelajaran itu tidak monoton hanya membaca, tapi juga diselengi video dan mengikuti berbagai tipe belajar anak. Ada yang audiovisual, ada yang visual, dan ada yang kinestetik, dan sebagainya. Nah, kita akan belajar mengelola video pembelajaran di YouTube. Itu untuk hari ketiga. Harapannya setelah praktek hari pertama, kedua, dan ketiga, Bapak-Ibu sudah memiliki gambaran yang cukup tentang bagaimana memanfaatkan akun pembelajaran ini di kelas-kelas Bapak-Ibu sendiri. Di hari keempat atau di hari tanggal 4, kita akan secara, Bapak-Ibu akan secara mandiri mengajarkan uji kompetensi. Begitu. Nah, mudah-mudahan dengan uji kompetensi ini Bapak-Ibu bisa mempunyai lebih banyak gambaran dan mengajarkan apa saja yang saya bisa terapkan di kelas Bapak-Ibu. Oke, dan itu adalah slide terakhir dari sosialisasi hari ini. Setelah ini kita akan masuk ke kelas masing-masing. Saya kembalikan ke Ibu Hesti. Oke, saya stop dulu. Terima kasih, Bapak-Ibu Merti yang sudah menyampaikan sosialisasi. tentang akun pembelajaran ini. Jadi, kurang lebih, apa sih akun pembelajaran ini tadi? Kenapa kita harus pakai akun pembelajaran ini? Ternyata, dengan sekali manfaatnya Bapak-Ibu. Jadi, ada yang penyimpanan itu tidak terbatas. Kemudian, juga para sesuatu yang bisa ditemankan itu. Misalnya banyak, termasuk juga. Saya sedikit membaca, banyak live channel di YouTube. Bahasaannya, gambarnya ngobrol ya Bapak-Ibu. Maaf, kalau misalnya gambarnya ngobrol, mungkin ada mengolah-olah. Dan, apabila selain tulisan yang kita terlalu kecil, Mereka mungkin bisa dikonsumikan atau dikonsumikan atau dikonsumikan agar lebih. Untuk selanjutnya, Karena pembuangan wajib YouTube, dan sudah kita wajibkan, kita akan berlanjut ke perlantikan sesuai dengan waksimasi-waksim ya Pak Ibu. Oke, kelas A belum, Bu. Jadi, saya akan share di chat room ya Bapak-Ibu. Oke. Jadi, sekalian Bapak-Ibu yang di kelas A, bisa langsung klik link yang saya berikan. Hmm, kayaknya linknya kurang jelas. Sebentar. Ya, itu untuk kelas A. A, atau mungkin Bapak-Ibu yang di kelas B, C, dan D, bisa memasukkan Google. Sehingga bisa langsung kita pindah ke kelas masing-masing. A, juga di kelas A, dan Bapak-Ibu yang dikelasankan. Terima kasih. A, juga dikelasankan. Terima kasih. Terima kasih. Tidak, Mbak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sampai semuanya bergabung ya, Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. 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 Link untuk kelas B. Link untuk kelas B. Sudah adakah? Kelas B? Bu Wiwit? Oke, kalau begitu nanti Ya, di Oke Baik, Hesti Tapi enggak kelihatan link-nya, Mas Cep? Iya Cuma tulisan kelas B doang Link-nya enggak ada Pak Didik, pembagian kelas Sudah saya share di chat ya Jadi Bapak bisa klik link-nya Dan nanti setelah itu Di link tersebut Sudah ada Nomor kontak trainer Bapak bisa langsung kontak trainer-nya masing-masing Terima kasih 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 Oke, Bapak, Ibu Sudah bisa Dilihat ya Untuk meeting room kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D Itu sudah ada di chat room Oke, Ibu Dewi Rosmawati belum terdaftar di kelas B Oke, Ibu. Mungkin Ibu ada masuk di kelas lain enggak, Ibu? Dilihat dulu di pembagian kelasnya Dilihat dulu pembagian kelasnya Mungkin Ibu sudah masuk tapi di kelas A atau C atau D Kalau misalnya masih belum juga, Ibu bisa hubungi di sini Ibu sudah Ya, Ibu bisa hubungi salah satu trainer untuk memastikan Ibu sudah masuk kemana Oke Di atas ada kontak trainer Oke, terima kasih Bapak Ibu karena kita sudah masuk ke kelas masing-masing Dengan ini pembukaan kami tutup dan ketemu lagi di kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!